Kata-kata Sayyidina atau Tuhan atau Yang Mulia seringkali digunakan oleh kaum muslimin baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hal itu termasuk amalan yang sangat utama karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sheikh Ibrahim bin Muhammad Al-Jubri menyatakan yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina sebelum nama Nabi SAW karena hal yang lebih utama adalah bersopan santun kepada beliau. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Saya adalah Sayyid atau penghulu anak Adam pada hari kiamat orang pertama yang bangkit dari kubur orang yang pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberi hak dan memberikan syafaat. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi SAW menjadi Sayyid di akhirat namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau SAW menjadi Sayyid manusia di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menonton!